Total ada 35 karung pakaian bekas impor yang disita petugas Polres Polewali Mandar, Sulawesi Barat saat menggelar Asia di Desa Paku, Kecematan Binuang, Perbatasan Sulawesi Selatan dan juga Sulawesi Barat. Pakaian bekas ini dibawa dari kota Makassar dan Sidrap yang rencananya akan dijual ke wilayah Polewali Mandar. Puluhan karung pakaian bekas impor ini rencananya akan segera dimusnahkan. Barang dari Makassar ke Sidrap akan disebarkan dijual di Sulawesi Barat. Kami menangkap pada di wilayah Polman perbatasan antara Pinrang dan Polewali. Ini mendasarkan dalam aturan Pemerintah Menteri Perdagangan No. 40 Tahun 2022 beri hal dilarangnya ekspor maupun impor barang bekas baik itu karung, kemudian gantong plastik ataupun pakaian bekas.